Terus ini dia penampakan Tir-Tir Masfit Red Cushion Warnanya lumayan yellowish gitu sih Warnanya ada oksidasinya ya Tuh, ya kan? Kita cek coveragenya Tidak bersahabat untuk yang kulitnya kering Setelah sekian lama, akhirnya aku nyobain the most spiral cushion Dan katanya ini number one cushion di Jepang Tir-Tir Masfit Red Cushion Aku sebenernya udah nyobain duluan Dan udah aku review di Instagram Tapi kan itu versi pendeknya Nah sekarang aku pengen review versi panjangnya nih Penasaran gak sih kira-kira shadenya itu match gak sih? Di kulit medium saw matang with neutral undertone ku Terus kira-kira finishnya oke gak ya? Di U-zone ku yang kering dan T-zone-nya oily Kita langsung cobain aja gak sih? Hey, welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi dengan aku, RITAS Aku tuh awal-awal bimbang kan Mau ikutan PO pas lagi viral-viralnya atau enggak Karena aku takutnya shadenya itu gak masuk di aku Karena yang paling gelapnya kan 29N ya Aku kayak kayaknya gak mungkin deh Karena biasanya shade-shade Indonesia itu Antara 30 sampai 34N aku tuh Terus kan beberapa bulan lalu aku sempet ke Jepang tuh Nah aku juga sempet ngeliat si Tir-Tir itu ada beberapa jenis cushion kan Sebenernya aku juga pengen beli Tapi lagi-lagi belum yakin sama shadenya Sampai suatu ketika aku ketemu sama Liv nih Nah si Seid dia pake 29N dan dia bilang Ini tuh shadenya masuk Rih di gue Yang berarti lu juga masuk Kata dia gitu Nah kebetulan emang warna kulitku sama Liv nih tuh hampir sama Cuma jenis kulitnya aja emang kita beda banget gitu Cuma ya pas aku denger Liv nih ngomong gitu Aku langsung gaspol Karena Tir-Tir udah ada official store-nya di Shopee Mall Indonesia Jadi gak perlu PO lagi Terus ini dia penampakan Tir-Tir Masfit Red Cushion Pertama kali aku bongkar packagingnya Itu bener-bener beda dari packaging cushion lainnya Dia tuh bagian dalemnya ditutup Disilt rapet pake aluminium foil gitu Aku cek di Shopee Mall itu harganya beda-beda Ntar Rp218.000, ntar Rp250.000, ntar Rp258.000 Tapi emang tulisannya lagi diskon sih Jadi aku gak tau nih harga yang benernya berapa Tapi yang pasti sih ya Rp200.000an lah ya Atau jangan-jangan itu harga sell Nah gak tau juga tuh Untuk Tir-Tir Masfit Red Cushion yang masuk ke Indonesia ini Ada 6 shades Dan aku pilih shade tergelapnya untuk saat ini Yaitu Rp29.000 Seharusnya dan setau aku Tir-Tir itu udah nge-launch shade barunya lagi Yang bener-bener gelap-gelap gitu loh Karena dia sempet kerja sama sama tiktoker luar gitu Dan sempet viral juga kan ya Again warna kulitku masih dijadiin patokan warna tergelap dulu nih di Indonesia Ini kebetulan masalah kulitku lagi kompleks banget Ada redness, ada freckles kita tutup dulu ya Terus abis itu ada bekas jerawat yang merah Tuh kira-kira coveragenya beneran gak sih kata orang-orang senampol itu Jujur aku takut banget pake si Masfit Red Cushion ini awal-awal Karena banyak orang yang bilang Kalo udah nempel ke kulit tuh langsung nempel Dan susah di blendnya Jadi kayak di kulit yang kering tuh Susah banget lah pokoknya bersahabatnya Apakah bener? Kita cobain aja langsung Shade 29N Tuh Warnanya lumayan yellowish gitu sih Iya kan? Tuh Terus Ini bener-bener yang kayak di tap langsung nempel ke kulit gitu Bukan tipe yang kalo misalnya aku blend Dia bakalan nempel-nempel ngikut sponge-nya Kalian paham kan? Bukan tipe formula yang cair gitu Tapi rasanya di kulit ringan banget Aku tuh agak ragu Kok dia ringan gitu loh awal-awal pas pake lumayan shock Karena orang-orang bilang tuh katanya berat banget kan Aku tidak merasakan beratnya itu Sekarang kita lihat untuk bekas jerawat Apakah ketutup langsung ketutup sempurna Tapi kalo kalian notice Warnanya ada oksidasinya ya Tuh Ya kan? Keliatan gak sih oksidasinya? Dari yang warnanya yellow Jadi aku ngerasa warnanya turun jauh banget That's why 29N itu jadinya match di aku Karena dia oksidasi coy Begitu Bayangin Ini aku belum tap-tap produknya lagi ya Udah bisa setengah muka Sebenernya kalo mau dilanjut ke sebelah juga bisa Tapi Bentar dulu Kita kan pengen liat setengah-setengahnya dulu Kita cek coveragenya Tuh Keliatan banget nih Ketutupnya Freckles ku Ya kan? Ini itungannya ya medium tuh full Tapi bukan yang full cover banget Dempul banget Enggak Nah ini aku apply lagi Aku ambil lagi produknya Buat nutup si bekas Apa kalian nyebutnya? Solasi Solatif Isolasi mandiri Kita tutup nih Nah dari sini keliatan nih Oksidasinya nih Ya kan? Kuning dan agak orange Tuh Ngebower sempurna Langsung ketutup Gila sih Sekarang aku tau kenapa banyak yang suka banget sama cushion ini Cushion tier-tier ini tuh bener-bener keliatan yang flawless banget Healthy skin looking Dia ada SPF-nya 40 PA-nya double plus Cuma Oksidasinya aku ngerasanya Dia tuh agak sedikit orange Dan agak sedikit hijau Cuma di T-zone ku Karena warnanya kan emang lebih gelap ya T-zone ku daripada U-zone Jadi ya Masuk-masuk aja gitu Tuh Liat ya Hampir gak ada perbandingan warnanya Cuma di area sini Keliatan banget nih bedanya nih Ini yang belum pake Dan ini yang udah pake Keliatan banget Cuma Aku masih oke banget Sama shade ini Karena untuk under eye Ini nanti bisa aku akalin pake concealer Yang lebih terang lagi gitu Buat ngakalinnya Cuma Kali ini sih Enggak sih Aku gak bakalan pake concealer Aku bakalan pake Cushion ini aja Sekarang aku bakalan beresin dulu Yang sebelahnya ya Aku udah beresin Untuk apply Cushionnya Ke sisi sebelahnya Dan tadi itu Aku gak nge-tap produknya lagi Ke cushionnya Jadi pake yang udah ada Di Spongenya aja Jadi aku baurin gitu Ke sebelah Aku tarikin ke sebelah Dan cukup gitu Jadi kayaknya Coverage-nya itu Buildable gitu loh Jadi mau medium Ataupun yang full cover Itu bisa banget Dan menurutku Selain Cushionnya itu sendiri Spongenya kayaknya juga Menolong deh Bagus banget gitu loh Rasanya tuh kayak yang Puck cushion yang basah Jadi Untuk mengaplikasikan produknya Itu rasanya kayak langsung Nempel gitu Ke kulit Sekarang aku bakalan ngecek flashback dulu Sebelum aku set bedak Karena aku pengen tau Tanpa Ataupun kecampur sama produk lain Apakah dia ada flashbacknya Tidak ada flashback sama sekali Dan Mulus Sekarang aku bakalan beresin makeupnya dulu Sekalian aku ngonten yang lain Nanti balik setelah beberapa jam Oke Aku kembali lagi setelah hampir Tiga setengah jam Untuk makeupan ini Ini tuh Roblox makeup Dan udah tayang Udah tayang apa belum ya Ya pokoknya bakalan tayangnya Di Instagram atau di TikTok aku Nih ya Aku kasih liat kalian dikit Kalau aku ketawa gini Tuh Keretannya nongol-nongol Jadi tear-tear cushion ini Emang kalau di kulit yang kering Agak cracking gitu Under eye ku gak ketolong deh Udah pasti Terus smiling lain masih lumayan ketolong Karena emang aku pake bedaknya tipis Masalahnya adalah Dilipatan hidung Nih yang kanan Nih yang kiri Bener-bener kayaknya gak mau nyatu Tau gak Ini kulitku kering ya Jadi kayak smudge gitu Terus dia kayak udah mulai cracking ke atas gitu Cuma yang aku notice Ini complexion Tuh Flawless Banget Terus aku ngerasa Emang tear-tear Mas with red cushion ini Rasanya tuh ringan di kulit Walaupun dia medium tuh full cover Dan buildable coverage Tapi Gimana ya rasanya Kayak gak pake apa-apa gitu di kulit Nih aku notice Jidatku agak berminyak ya Coba ya kita cek Oh Eng Ieng Dia transfer proof sih Asli bersih banget Jadi kayaknya emang Bener-bener langsung nempel ke kulit gitu produknya Jadi Kekurangannya adalah Memang Tear-tear Mas with red cushion ini Tidak bersahabat Untuk yang kulitnya Kering Tapi kalo untuk kulit berminyak Ini Oke banget Kalo untuk aku pribadi Ini masih bisa aku akalin sih Untuk under eye ku Ataupun di area mata Ini Bisa aku skip lah Pake produk ini Aku tinggal pake Concealer lain aja Yang emang bersahabat Di kulit keringku Atau yaudah Gak usah pake apa-apa Di under eye gitu loh Terus kalo misalnya Untuk Lipatan-lipatan hidung ini Coba ya Aku akalin Karena biasanya Kalo untuk lipatan hidung itu Ataupun Cracking-cracking di kulit Itu sebenernya Tinggal pake kuas yang bersih Terus di blend aja Apakah dia Bakalan nyatu ke kulit Coba Let me check a bit Wah Sepertinya sudah susah ya Jadi intinya Ini produk Kalo udah nempel ke kulit Emang agak susah Di akalinnya lagi Untuk di retouchnya lagi tuh Ya harus ditimpa lagi Dan ditutup Ataupun di set lagi gitu Jadi kesimpulannya Apakah Tier-tier Masfit Red Cushion ini Worth it? Buat aku pribadi Ya cukup worth it Karena emang Ini produk yang bakalan Sering aku pake Kalo misalnya Aku bakal Makeup-makeup Kayak gini nih Karena aku suka Sama finishnya yang flawless Cuma emang Kurang bersahabat aja Di kulit yang kering gitu Permasalahan lainnya adalah Shade-nya tidak terlalu banyak Tapi secara keseluruhan Ini formulanya bagus banget Dan emang direkomendasikan Untuk yang kulitnya Berninyak Ataupun Acne Prod Semoga reviewnya udah menjawab Semua pertanyaan Dan rasa penasaran kalian Jadi abis ini Kalian mau langsung check out Apa? Pikir-pikir dulu deh Gimana? Jadi beli Atau skip dulu? Atau mau coba Complexion dari brand lokal Yang lainnya dulu? Karena kayaknya nih Quarter 4 ini Bakalan banyak yang launching nih Spill tipis-tipis dulu Nanti tenang aja Produk-produk yang lainnya Juga bakalan aku review disini Yang pasti jangan lupa untuk kalian Tinggalin jejak dengan Klik like dan subscribe Channel Youtube aku Udah? Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamin Squad aku Yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru Yang di upload Di channel Youtube ini Once again thank you guys For watching And I'll see you soon On my next video Bye